Keajaiban Negeri Eseri 5 dari 10 Pendekar 4 Alis Jilid 1 Bab 1 Rahasu, negeri yang hendak dituju oleh Liu Xiaohang terletak di selatan Xianghoa Kang, Sungai Bunga Cemara. Sungai yang terletak di ujung utara, berbatasan dengan daerah yang kini dikenal sebagai Siberia. Arti rahasu adalah looke atau rumah tua, suatu tempat dingin dan terpencil, setiap tahun bila sudah menginjak bulan ke-9, sungai itu lantas beku, sampai Jingbeng pada bulan ke-4 tahun berikutnya barulah air sungai akan cair lagi. Sungai terbeku selama 7 bulan, jadi selama setahun sungai itu lebih lama dalam keadaan beku daripada cair. Akan tetapi selama 7 bulan itu tidaklah menyusahkan. Sesungguhnya, penduduk looke malahan selalu menantikan masa bekunya sungai selama 7 bulan itu, sebab dalam jangka waktu selama itu kehidupan mereka justru akan lebih menarik, lebih banyak gaya ragamnya. Sesungguhnya di mana letak rahasu di atas Xianghoa Kang, masa di atas sungai ada kota bicara sesungguhnya, letaknya tidak di atas sungai, tapi di atas es, di atas es. Xiaohang tertawa oleh keterangan Jojo itu. Meski sudah sangat banyak pengalamannya yang aneh-aneh, tapi kota di atas es belum pernah dilihatnya. Orang yang tidak pernah berkunjung ke rahasu memang sulit untuk mempercayai hal ini. Tapi rahasu memang betul-betul terletak di atas es permukaan sungai itu tidak terlalu luas, cuma 2-30 tombak saju, tapi pada waktu air sungai membeku, tebal esnya belasan kaki. Orang yang sudah lama berdiam di rumah tua itu kebanyakan mempunyai firasat sebelumnya bila mana sungai akan membeku, seakan ikan dari hembusan angin sudah dapat tercium berita akan terbekunya air sungai, dari alunan air sungai pun dapat diketahui waktunya air sungai akan membeku. Maka beberapa hari sebelum sungai membeku, penduduk lantas melemparkan kerangka kayu yang sudah disiapkan ke dalam sungai dan diikat rat-rat dengan tali sehingga serupa. Inigran zaman purba membuat batas wilayah masing-masing di ladang belukar. Setelah air sungai membeku, permukaan sungai lantas berubah menjadi sebuah jalan raya kristal yang panjang lengang dan bercahaya ke Milau. Saat itu kerangka kayu yang semula terapung di permukaan sungai juga terbeku dan seakan-akan tonggak beton yang kuat lalu di atas kerangka kayu ditambah dengan belandar, usuk dan diberi alap dan bergeming, dapat juga dibuat dinding dengan pasir diaduk air, cukup semalam saja bangunan baru ini pun akan mengeras serupa batu. Dan begitulah beraneka macam rumah lantas berderet-deret dibangun di atas sungai, hanya dalam waktu beberapa hari saja tempat ini pun berubah menjadi sebuah kota yang sangat ramai, bahkan kereta besar ditarik delapan kuda juga dapat berlarian di jalan raya. Mas dapat dihuni api, demikian Jojo bertutur. Membuat api di atas es betul dan esnya bagaimana esnya tetap es, sedikit pun tidak cair, makelumlah, kalau di mana-mana es melulu, meski setitik bagian es itu cair, dengan segera akan beku lagi. Dan sungai yang membeku itu baru akan cair pada musim jingbang tahun berikutnya, sebelum itu orang sudah pindah rumah ke daratan. Yang tersisa cuma kerangka kayu dan barang tak berverguna yang ikut terhanyip oleh gumpalan es maka kota yang ramai di atas es itu pun lenyap dalam waktu singkat sehingga serupa dalam dongeng atau impian saja. Dan sekarang adalah waktunya sungai membeku, sesungguhnya saat ini juga merupakan waktu yang paling dingin dalam setahun. Dan pada saat inilah Liu Xiaohang tiba di Rahasu. Dengan sendirinya dia tidak datang sendirian, sebab kedudukannya sekarang sudah berlainan, bahkan wajahnya juga sudah berubah. Kecuali kumisnya yang serupa alis itu, di bawah janggupnya bertambah lagi secomot jenggot. Perubahan ini tidak terlalu besar bila terjadi pada orang lain, tapi bagi Liu Xiaohang tentu saja tidak sama, sebab semula dia adalah orang yang beralis empat sekarang cirinya yang khas itu telah ditutup oleh kelebihan secomot jenggot itu. Dengan demikian kelihatannya dia telah berubah jadi orang lain, berubah menjadi Kahloxan, itu hartawan yang paling kaya raya di daerah Kanglam. Biasanya lagak Xiaohang memang bukan orang kecil, apalagi sekarang ia membawa serombongan pengiring, membawa mantel kulit yang bernilai tinggi dan berada di dalam kereta besar yang mewah, kelihatannya memang benar seorang maha hartawan. Dan Jojo yang cantik, dengan memakai mantel berbulu perak, seperti seekor merpati yang jinak berdekapan di sampingnya. Anak perempuan ini kadang suka gila-gilaan, angin-anginan, terkadang justru sangat jinak, sangat penurut. Bahkan terkadang seperti setiap saat siap akan naik ranjang bersamamu. Tapi bila mana engkau benar-benar hendak menyentuhnya, seketika dia akan berubah menjadi mawar berduri yang menyakiti jarimu. Liu Xiaohang juga tidak terkecuali menghadap penona ini, sebab itulah selama beberapa hari ia selalu masgul. Maklum, Liu Xiaohang adalah seorang lelaki normal dan sehat, jika siang dan malam selalu dirang senak. Oh, eh anak perempuan! Secantik ini, tapi pada waktu udah membutuhkan, terpaksa dia hanya melongo memandang langit, tentu saja hatinya kesal tak keruan. Dalam pada itu, SWE Hon Sem Ye U masih menguntit dari kejauhan dan tidak pernah mengganggu kebebasannya. Satu-satunya tujuan mereka hanya berharap Liu Xiaohang dapat menemukan losete bagi mereka, untuk itu apakah Liu Xiaohang akan berubah menjadi kah loksan atau berubah menjadi kau cetian juga masa bodoh, sama sekali mereka tidak peduli. Dipandang dari kejauhan, jalan raya kristal yang kemilau itu sudah terlihat jelas. Jojo menghela nafas perlahan, katanya, perjalanan ini akhirnya dapatlah kita selesaikan. Xiaohang juga menghela nafas, ia tahu betapa sulit dan panjangnya perjalanan, pada suatu saat akhirnya pasti akan tercapai. Kini melihat tempat tujuan sudah di depan mata, hatinya terasa gembira sekali. Pengendara kereta juga lantas bersemangat dan mempercepat lari kudanya, hidung kuda menyemburkan kabut dan bui putih mengucur dari mulut. Dari jauh kelihatan deretan rumah di sepanjang jalan raya kota S itu. Tidak lama kemudian, malam pun tiba. Di negeri yang jauh dan dingin ini malam seolah-olah datang terlebih cepat dan sangat mendadak. Jelas tadi senja belum lagi tiba, tahu-tahu cuaca sudah gelap dan malam menyelimuti bumi. Jalan raya kristal yang kemilau itu pun berubah kelam, maka lampu lantas menyala di kanan-kiri jalan, kota yang kelihatan tenggelam-gelam kegelapan mendadak berubah menjadi gelang-gemilang lagi. Cahaya lampu menimpa permukaan es dan menimbulkan sinar pantul yang menyilaukan sehingga tampaknya kota itu penuh istana kristal yang berderet-deret di atas dunia kaca. Barang siapa pertama kali melihat pemandangan seperti ini tentu akan selau dan terpesona. Siau Hang tidak terkecuali. Sepanjang jalan dia sudah banyak merasakan pahit geletir, bahkan beberapa kali nyawanya hampir melayang. Tapi dalam sekejap ini, tiba-tiba ia merasa segala macam penderitaan itu cukup berharga baginya. Kalau Seng waktu dapat diputar balik dan mengembalikan dia ke kasino pancing perak, sana dan dia disuruh memilih, maka tanpa sang si dia bersedia mengulanginya satu kali lagi. Pengalaman yang pahit dan sulit bukankah dapat menambah bekal kehidupan manusia dan membuatnya lebih massa. Agar dapat menemukan kegembiraan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, bukankah harus membayar imbalannya dengan jerik payah. Liok Siau Hang menghela nafas perlahan, katanya kemudian. Sungguh kota yang ajaib dan indah, Jojo hanya mengiakan dengan tersenyum. Pasar malam kota S ini sama ramainya dengan kota-kota di tempat lain. Di bawah cahaya lampu yang gilang-gemilang, biarpun bagian yang paling amai di kota raja juga tidak dapat melebihinya. Jalan raya tidak sempit dengan macam-macam toko di kedua tepi jalan, orang berlalu lalang dengan kereta kuda yang hilir mudik suara hiruk pikuk berkumandang dan rumah minum dan restoran. Setiba di jalan ini, yang menarik perhatian Siau Hang pertama-tama adalah sebuah rumah minum, arak, dengan papan merek yang tertulis Tai Pei Hang atau warisan Tai Pei, Li Tai Pei, penyair besar yang gemar minum arak. Di depan pintu rumah minum itu berdiri seorang Nona berbaju kulit dan sedang memandangnya dengan tersenyum-senyum. Nona ini tidak terlalu cantik, tapi sangat manis senyumannya dan menggiurkan. Mukanya yang bulat dengan dekiknya waktu tersenyum sungguh sangat menarik. Nona ini terus menatap liuk Siau Hang dengan lirikan maktanya yang memikat. Tiba-tiba Jojo menjengek, tampaknya dia tertarik padamu. Hakikatnya aku tidak kenal dia, ujar Siau Hang. Dengan sendirinya tidak kau kenal dia, tapi ku kenal dia, kata Jojo. Oh Siau Hang ingin tahu. Dia si Tong, lengkapnya Tong Koking, setiap orang merasa dia sangat menarik dan dapat didekati, tampaknya kau pun tidak terkecuali. Siau Hang tertawa. Agaknya tak sedikit pengetahuanmu atas dirinya, tentu saja, sahut Jojo. Tapi dia seperti tidak kenal dirimu Jojo berkedip-kedip, katanya, coba kau terka, kere bagaimana ku kenal dia aku tidak dapat menerka, juga malas untuk menerka, kata Siau Hang kere bekerja kah loksan biasanya sangat cermat, tutur Jojo. Sebelum kemari, lebih dulu mereka berempat sudah diselidikinya dengan jelas, bahkan minta orang melukiskan wajah mereka. Siau Hang berkerut kening, memangnya nona ini juga salah seorang dari keempat perempuan yang dibuang oleh si jenggot biru Jojo mengangguk. Ya, dia terhitung bini muda kedua si jenggot biru, tanpa terasa Siau Hang berpaling memandangnya lagi, tetapi ada seorang perempuan lain, yang terlihat olehnya. Perempuan ini baru saja keluar dari toko obat di seberang sana dan masuk ke rumah minum Tong Koking, berbaju hitam dan berperawakan kurus kecil, mukanya selalu dingin dan bersungut, serupa setiap orang di dunia ini sama berhutang padanya dan tidak membayar. Kera bagaimanapun memandangnya jelas perempuan ini bukanlah perempuan yang menimbulkan simpatik. Tapi dia justru sangat menarik perhatian, dia dan Tong Koking jelas dua jenis model perempuan yang berbeda, tapi keduanya justru bersahabat, bahkan tampaknya sangat karib. Apakah kau pun menaksir perempuan ini? tanya Jojo. Aku kan tidak kenal dia, Siau Hang menyengir. Tapi aku kan kenal dia, kata Jojo. Memangnya dia juga, ya, dia juga bini muda si jenggot biru, bini muda ketiga, si leng dan bernama Hang Ji, Siau Hang menghela nafas. Si jenggot biru sungguh seorang aneh, setelah dia mengambil bini muda semanis Tong Koking, mengapa menambah lagi bini muda yang bermuka dingin begini orang bermuka dingin tentu juga ada baiknya, ucap Jojo dengan hambar. Jika tidak percaya, kalau ada kesempatan boleh kau coba-coba dia, tanpa terasa Siau Hang menoleh lagi ke sana, tapi yang terlihat olehnya adalah dua orang lelaki menggotong seorang yang patah kakinya ke depan toko obat sana dan sedang berteriak, adakah tabib Leng di rumah? Mohon memberi pertolongan, lekas kiranya Leng Hang Ji itu adalah seorang tabib pahli penyakit luar, juga juragan toko obat itu sendiri. Siau Hang tertawa, katanya, sungguh tak kusangka, dia ternyata masih mempunyai kepandaian demikian, tidak cuma demikian saja, dia masih mempunyai beberapa kepandaian lain, Jengek Jojo. Siau Hang tak dapat bicara lagi. Ia merasa di dunia ini mungkin ada perempuan yang tidak makan nasi, tapi pasti tidak ada perempuan yang tidak minum cuka, cemburu. Tapi Jojo lantas tertawa, ucapnya sambil berkedip. Padahal, di antara keempat bini muda si jenggot biru, yang paling cantik tetap bini pertama, Tan Cing-Cing, Tan Cing-Cing. Liok Siau Hang pernah mendengar nama ini. Kebanyakan penduduk rahasu berpikiran sempit, selalu mencurigai setiap pendatang baru kecuali dua orang, apa yang dikatakan siapapun jangan kau percaya, yang seorang bernama si kambing tuat bekas pegawai mendiang ayahku, dan seorang lagi bernama Tan Cing-Cing, begitulah ia lantas teringat kepada pesan ting hiang ih tempoh hari. Sungguh tak tersangka olehnya bahwa Tan Cing-Cing juga bini si jenggot biru. Jojo meliriknya sekejap, ucapnya pula, jika kau ingin melihat dia, dapat juga ku bawa kau ke sana, kau tahu tempat tinggalnya, tanya si Yau Hang tak tahan. Dia adalah komplotan lihi, tentu tinggalnya di dalam kasino dan membantu lihi, kasino. Kasino apa tanya si Yau Hang? Kasino Pancing Perak, di sini juga ada sebuah kasino bernama Pancing Perak. Jojo mengangguk, lihi telah berjanji dengan kami untuk bertemu di rumah judi Pancing Perak ini, Si Yau Hang tidak bertanya lagi, sebab sudah dilihatnya sebuah kail perak yang mengkilat sedang bergoyang-goyang tertiup angin. Pintu rumah judi ini tidak lebar, kail perak yang tergantung di bawah papan merah itu bergoyang memantulkan cahaya gilap. Si Yau Hang mendorong pintu dan masuk ke dalam rumah yang terasa hangat seperti di musim semi. Ia menanggalkan mantel kulitnya dan dilemparkan di atas kursi di belakang pintu, lalu menarik nafas dalam-dalam. Hawa di dalam rumah terasa menyesakan nafas, ada bau tembakau, bau arak, bau bedak dan bau minyak wangi. Hawa semacam ini tidak cocok bagi orang yang hendak menarik nafas dalam-dalam, bau semacam ini sudah sangat dikenal oleh Liu Xiaohong. Ucapan Sukong Ti Seng memang tidak salah, Liu Xiaohong memang betul lebih sesuai berada di tempat-tempat demikian. Dia suka foya-foya suka rangsangan, suka kenikmatan, meski semua ini adalah kelemahannya, tapi ia sendiri tidak pernah menyangkalnya. Setiap manusia akan punya titik kelemahan. Kemegahan kasino ini memang tidak dapat menandingi kasino pancing parak yang dikelola sendiri oleh si jenggot biru itu, penjudinya juga tidak berjubal seperti di sana, namun meski kecil burung pipit, isi perutnya cukup lengkap. Segala macam ragam alat judi, semuanya tersedia di sini. Xiaohong tidak menunggu Jojo merangkul lengannya, segera ia mendahului masuk ke situ dengan membusungkan dada. Ia tahu setiap orang sedang memperhatikan dia, melihat pakaiannya, melihat gayanya, melihat gerak-geriknya, siapapun dapat melihat pendatang ini pasti seorang tamu besar yang berkantung tebal, seorang cukong. Dan biasanya matu cukong suka memandang ke atas daripada melihat ke bawah, sebab itulah kepala Liu Xiaohong juga menegak dan tidak sudi memandang ke arah lain. Tapi dia justru dapat melihat seorang sedang mendekatinya dengan tersenyum. Xiaohong tidak khusus memperhatikan seseorang, akan tetapi bentuk orang ini terasa sangat aneh baginya. Dandanannya terlebih aneh, sampai Xiaohong yang sudah berpengalaman juga merasa heran terhadap makhluk aneh ini. Orang ini memakai jubah satin merah yang sangat longgar, di atas jubah penuh tersulam macam-macam bunga, ada yang berwarna kuning, biru dan ada juga hijau. Yang paling ajaib adalah topi hijau yang dipakainya itu, topi hijau yang lancip dan tinggi, pada topi itu tersulam pula enam huruf besar berwarna merah dan berbunyi Tianhite It Sintong. Tianhite It Sintong atau anak ajaib nomor satu di dunia. Xiaohong tertawa, dengan sendirinya ia tahu siapa orang ini, jelas orang inilah adik kesayangan Li Hei yang bernama Li Sintong, si anak ajaib. Melihat Xiaohong tertawa, Li Sintong juga tertawa, tertawa lingelung dan seperti orang kurang luaras, dengan langkah berlenggang kongkung ia mendekati Xiaohong, dengan gaya seperti orang perempuan dia memberi salam kepada tamunya dan menyapa. Selamat datang Xiaohong mengangguk dengan menahan rasa geli. Siapa si anda yang mulia tanya Li Sintong? Kah, jawab Xiaohong, Li Sintong memicinkan matu dan mengamati Xiaohong dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, lalu bertanya pula, Kaheng datang dari daerah lain ehm, Xiaohong mengangguk. Entah Kaheng suka bertaruh jenis apa? Apalah Pekyu? Dadu? Atau menganjil dan genap tanya Li Sintong pula. Bentuknya kelihatan sinting, tapi Kaheng bicaranya ternyata cukup jelas. Xiaohong tidak sempat buka mulut, sebab dari belakang sudah ada orang mewakilinya menjawab. Kedatangan juragankah kita ini bukan untuk berjudi melainkan hendak mencari orang, suaranya lembut dan merdu, jelas suara orang perempuan, tapi bukan suara Jojo melainkan seorang perempuan yang kelihatan lemah lembut dan berwajah cantik. Jojo berdiri di belakang perempuan ini dan sedang mengedipi Li Sintong. Xiaohong pikir jangan-jangan perempuan inilah tancing-cing, tanpa memperlihatkan sesuatu tanda ia berkata, jika kau tahu ku datang untuk mencari orang, tentunya kau pun tahu siapa yang hendak ku cari perempuan itu memang betul tancing-cing. Ia mengangguk dan berkata, mari ikut padaku. Di belakang rumah judi itu terdapat pula sebuah rumah kecil yang terpajang sangat indah, tapi tiada kelihatan seorang pun di situ. Xiaohong duduk di atas kursi bambu besar yang berlapiskan kulit raseh. Di mana Li Hi segera ia bertanya, dia tidak berada di sini, jawab tancing-cing. Seketika Xiaohong menarik muka, omelnya, jauh-jauh ku datang mencari dia, mengapa dia tidak ada tancing-cing tertawa, lembut sekali tertawanya, ucapnya dengan halus, justru lantaran dia tahu akan kedatangan kah lo ayah, makanya dia tidak berada di sini, memangnya apa artinya ini? tanya Xiaohong dengan marah. Sebab untuk sementara ini dia belum dapat bertemu dengan kah to ayah, apa alasannya dia minta ku sampaikan pada kah to ayah, asalkan kah to ayah dapat melakukan sesuatu, maka bukan saja segera dia akan muncul lu untuk minta maaf kepada kah to ayah, bahkan datang dengan membawa lo set pay, urusan apa yang dimaksudkannya dia berharap kah to ayah menyerahkan dulu uangnya kepadaku setelah ku antarkan uang ini kepadanya dan segera dia akan datang kemari, Xiaohong sengaja mengebrak meja dan berteriak, hah, apa-apaan, belum melihat barangnya sudah minta bayaran? Tan Cincin tetap tertawa lembut, katanya, dia juga memberi pesan agar disampaikan kepada kah to ayah, bahwasannya bila mana kah to ayah tidak dapat menerima syaratnya, maka bisnis ini dianggap batal, mendadak Xiaohong berbangkit, tapi lantas berduduk pula perlahan. Menurut pendapatku, akan lebih baik kah to ayah menerima syaratnya ini, ujar Tan Cincin dengan tersenyum. Sebab lo set pay sudah disembunyikan di suatu tempat yang sangat rahasia dan aman, kecuali dia sendiri tidak ada orang kedua yang tahu. Jika dia tidak mau mengeluarkannya, orang lain pasti tidak mampu menemukannya, gemerdap sinar metal yok Xiaohong, Xiaohong, apakah dia khawatir ku paksa dia menyerahkan lo sapai, maka begitu ku tiba di sini dia lantas bersembunyi Tan Cincin hanya tersenyum saja dan tidak menyangkal. Memangnya dia tidak takut ku temukan dia jengek Xiaohong, engkau tak dapat menemukan dia, ujar Tan Cincin dengan tertawa. Jika dia tidak suka bertemu dengan orang, siapapun tidak dapat menemukan dia, meski tertawanya sangat lembut, tapi sorot matanya penuh rasa yakin atas ucapannya itu, tampaknya dia juga seorang perempuan yang seberpenderian teguh, bahkan yakin orang lain pasti tidak mampu menemukan tempat sembunyi lehi. Xiaohong memandannya lekat-lekat, jengeknya, saya umpama tidak dapat ku temukan dia, tentu ada caraku untuk menyuruhmu mencari dia bagiku, Tan Cincin tersenyum dan menggeleng, katanya, dengan sendirinya ku tahu kerakah to'aya pasti sangat hebat. Cuma sayang, aku tidak tahu di mana lo setpe itu disimpan, juga tidak tahu ke mana li to'aci pergi. Kalau tidak, masakah dia meninggalkan diriku di sini? Sikapnya tetap sangat tenang, suaranya juga halus, siapapun percaya ucapannya itu pasti tidak berdusta. Xiaohong menghela nafas, wah, jika demikian, tampaknya kalau ingin ku dapatkan lo sapai, mau tak mau harus ku terima syaratnya ini. Cincin juga menghela nafas, Aili Tol'aci memang seorang perempuan yang sangat cerdik dan cermat. Kami juga, dia tidak melanjutkan, juga tidak perlu menyambung, sebab dari helaan nafasnya sudah dapat diketahui. Tentu mereka pun banyak merasakan pahit getir atas perlakuan lihi. Xiaohong berpikir sejenak, katanya kemudian, tetapi kalau sudah ku bayar dan dia ternyata tidak menyerahkan barangnya. Untuk ini pun tak dapat ku beri jaminan apa-apa, sahut sincing. Sebab itulah boleh kahto ayah mempertimbangkannya lebih masak. Kami sudah menyediakan tempat tinggal bagi kahto ayah, tidak perlu, mendadak Xiaohong terbangkit. Aku dapat mencari tempat tinggal sendiri, tapi kahto ayah baru pertama kali datang ke sini, belum ada seorang kenalan pun, care bagaimana akan dapat mencari tempat tinggal satu Xiaohong melangkah pergi, ucapnya sambil mendongak dengan lagak angkuh, meski aku tidak punya kenalan, tapi aku punya uang Jojo selalu berada di samping Xiaohong. Begitu keduanya keluar dari kasino pancing perak, segera Jojo bertepuk tangan memuji, bagus, sungguh hebat sekali urusan. Apa kau bilang bagus? Tanya Xiaohong. Sikapmu yang pongah itu sungguh sangat bagus, ujar Jojo. Sungguh mirip benar seorang cukong besar berkantung tebal, padahal ku tahu pribadi kah loksan sangat pendiam dan culas, tidak nanti berlagak OKB, orang kaya baru, seperti diriku tadi, kata Xiaohong sambil menyengir. Cuma aku memang tidak dapat berlagak lain, lagakmu itu sudah cukup bagus, ujar Jojo dengan tertawa. Jika aku tidak kenalkah loksan, tentu aku pun gentar kau gertak. Akan tetapi tancing-cing tampaknya tidak sederhana, apalagi lihi, pasti terlebih liai, apakah dapat ku gertak dia padahal bukan soal apakah dapat menggertak dia atau tidak, kata Jojo. Toh yang dikenalnya cuma uang dan bukan manusianya, Xiaohong tertawa dan tak bicara lagi, ia sedang berpikir, tancing-cing sudah kulihat, dalam keadaan begini dengan sendirinya tidak dapat ku beritahukan diriku yang sebenarnya kepadanya, lebih-lebih tak dapat ku katakan dia adalah sahabat karib Tim Hiyang Ih, lantas bagaimana dengan seorang lagi, yaitu si kambing tua? Pada saat dia mulai memikirkan si kambing tua, mendadak seorang di depak keluar dari sebuah rumah minum, beruk orang itu terbanting di atas tanah es dan meluncur dua-tiga tombak jauhnya dan tepat berhenti di depan liok Xiaohong. Orang ini memakai jaket kulit kambing dengan terbalik, kepala bertopi kulit kambing, di atas topi bahkan dihiasi dua tanduk kambing, mukanya kurus kering, pucat lagi keriput ditambah lagi jenggotnya ala bandot, maka wujudnya benar-benar serupa seekor kambing tua. Xiaohong memandangnya tanpa memperlihatkan sesuatu perasaan, bahkan berkedip saja tidak. Kambing tua itu terengah-engah dan meronta-ronta, sampai setian lama baru merangkak bangun sambil mengomel. Bederbah, biarpun tuan besar tidak gablek duit untuk minum arak, kan tidak pantas kawanan tikus semacam kalian ini mendepak orang sesukanya. Sambil mencaci maki, dengan berincang inju dia terus melangkah pergi. Dengan suara tertahan Xiaohong lantas berpesan kepada Jojo, suruh Xinloji yang menguntit dia. Xinloji yang dimaksud adalah orang yang mahir menggunakan senjata rahasia itu, dia adalah anak murid mendiang Xincap Niu Chu yang dahulu terkenal sebagai ahli senjata rahasia itu. Sedangkan si baju hitam yang berpedang antik itu sipek, menurut turutannya dia nomor tiga, losa mereka berdua dan si kakek dari Hoasan P itu adalah saudara angkat. Lantaran dahulu pernah berbuat sesuatu kesalahan, ciri mereka ini terpegang oleh Kahloxan, terpaksa mereka rela menjadi anak buah Kahloxan, sudah tujuh-delapan tahun mereka merendahkan diri dan belum sempat melepaskan diri. Cerita ini adalah penuturan mereka sendiri, Liu Xiaohong hanya mendengarkan saja, apakah dia percaya, entahlah. Liu Xiaohong menyatakan akan mencari tempat tinggal sendiri, baginya persoalan ini memang bukan urusan sulit. Tian Tian Chiulau, sebuah restoran di jalan raya ini, tidak perlu disangsikan lagi adalah restoran terbesar di kota ini, bangunannya diatur dengan sangat baik. Sekarang rumah ini sudah menjadi milik Liu Xiaohong, hanya dengan beberapa patah kata saja jual-beli sudah terjadi. Berapa keuntunganmu sehari demikian tanya Xiaohong? Pada waktu ramai, belasan tahil perak sehari pasti masuk, sahut si pemilik restoran. Nah, ku bayar seribu tahil perak, berikan tempatmu ini kepadaku, bila ku pergi, rumah ini tetap menjadi milikmu. Jadi tentu saja jadi, bahkan cepat sekali jadinya. Dan segera papan merk di depan rumah ditanggalkan, restoran pun tutup. Setengah jam kemudian, bahkan tempat tidur juga sudah tersedia. Orang yang berduit memang serba gampang jika ingin berbuat sesuatu. Fasilitas yang paling menyenangkan adalah di sini memang sudah ada santapan dan arak, bahkan ada seorang koki yang tergolong lumayan. Sambil berduduk di tepi perapian, beberapa cawan arak ditenggaknya, maka hampirlah Liu Xiaohong melupakan hawa dingin di luar yang dapat membuat hidung orang terlepas. Setelah satu poci arak dihabiskan, dilihatnya Sin Loji telah kembali meski dia menggigil kedinginan, tapi hanya dapat berdiri jauh di ambang pintu dan tidak berani mendekati perapian. Ia tahu bila mendadak dirinya mendekati perapian itu, bisa jadi seluruh tubuh bisa. Cair serupa es lilin kena panas. Bila ia masukkan kedua tangannya ke dalam air panas, waktu ditarik keluar mungkin tangannya akan tertinggal tulang belulang belaka. Xiaohong menunggu setelah orang berganti nafas barulah bertanya, bagaimana dengan gemas Sin Loji bertutur? Tua bangka itu seharusnya tidak bernama kambing tua tapi lebih tepat si rasa tua. Oh, apakah kau dikibuli di atanya Xiaohong? Hektomekar, sejak mula dia sudah mengetahui aku sedang menguntiknya, maka dia sengaja membawaku berputar kayun kian kemari, akhirnya dia menoleh dan bertanya padaku apakah engkau yang menyuruhku menguntiknya dan bagaimana jawabannya tanya Xiaohong? Jika dia sudah tahu segalanya, apakah aku dapat menyangkal sekarang dia berada di mana lagi menunggumu di luar? Jawab Sin Loji. Dia bilang, peduli siapa dirimu, peduli apa kehendakmu mencari dia, jika engkau yang ingin mencari dia, maka harus kau sendiri yang menemui dia, Xiaohong menghela nafas, ucapnya sambil menyengir. Peduli dia kambing tua atau bukan, peduli dia rasa tua segala, tampaknya tulangnya cukup keras, dan hasil penemuan mereka adalah liuk Xiaohong ikut pergi bersama si kambing tua. Bandot itu berjalan di depan dengan membusungkan dada dan Xiaohong mengintil di belakang. Tampaknya bukan cuma tulangnya saja yang keras, kulitnya juga tebal, seperti tidak takut dingin sedikitpun. Setelah meninggalkan jalan raya yang panjang ini, di depan sana adalah langit es dan bumi salju, lautan es yang keperak-perakan membentang luas ke depan, kedua tepi remang kelabu, apapun tidak kelihatan. Dari tempat yang terang-benderang mendadak berada di tempat gelap gupita ini, tentu saja rasanya tidak enak. Sebenarnya Xiaohong ingin tahu permainan apa yang hendak dilakukan si kambing tua, tapi sekarang ia tidak sabar lagi, segera ia menegur, hei, hendak kemana kau bawa diriku tanpa menoleh si kambing tua menjawab. Hendakku bawa pulang ke rumah, untuk apa ke rumahmu? bertanya Xiaohong. Sebar engkau yang mencari diriku dan bukan diriku yang mencari engkau terpaksa Xiaohong mengaku kalah, tanyanya lagi dengan tersenyum getir, di mana letak rumahmu di dalam gentong, jawab si kambing tua. Gentong itu tempat macam apa gentong? Ya gentong, gentong air, masa tidak tahu Liu Xiaohong melenggong. Gentong yang dimaksud memang betul sebuah gentong tulen, sebuah gentong air raksasa. Hidup Liu Xiaohong sudah 2-30 tabun, tapi tidak pernah melihat gentong air sebesar ini. Padahal, jika dia tidak datang ke sini, biarpun dia hidup lagi 2-300 tahun juga takkan pernah melihat gentong air raksasa begini. Gentong ini lebih dua tombak tingginya, tampaknya menjadi serupa sebuah rumah bulat, juga serupa tanda yang bundar, tapi itu justru betul-betul sebuah gentong air, sebab tidak berpintu tidak berjendela, hanya bagian atas ada mulutnya yang lebar. Seutas tambang kelihatan terjulur dari atas. Segera si kambing tua merambat ke atas dengan tali itu, lalu ia menggapai dari atas, kau naik kemari tidak untuk apa ku naik ke situ omel Xiaohong. Aku tidak haus, sekalipun ingin minum air juga tidak perlu ku panjat gentong ini, walaupun di mulut dia menggerundel di atau merambat juga ke atas. Di dalam gentong ternyata tidak ada air, setetes pun tidak ada. Yang ada cuma arak. Sebuah kantung kulit kambing yang besar penuh terisi arak, dari baunya dapat diperkirakan arak ini sangat keras. Si kambing tua minum seceguk arak itu, matanya lantas bertambah terang malah. Di dalam gentong penuh tertumpuk macam-macam kulit binatang yang tidak teratur, sambil memeluk sebuah kantung arak, si kambing tua berduduk dengan santai, setelah menghembuskan nafas, lalu ia berkata, Pernah kau lihat gentong sebesar ini tidak? Jawab Xiaohong. Pernah kau lihat diriku sebelum ini tidak? Tapi rasanya pernah kulihat dirimu, Oh heran juga Xiaohong. Kau ini kah laksan, kah tau ayah ehm, Xiaohong mengangguk. Mendadak si kambing tua tertawa sambil menggeleng kepala, lalu berkata pula sambil memicinkan mata, Kau bukan kah laksan aku bukan kah laksan Xiaohong menegas. Ya, bukan, pasti bukan, habis siapa diriku peduli kau mengaku sebagai si amat atau si badu, yang jelas dan pasti engkau bukan kah laksan, sebab dahulu pernah kulihat si tua bangka itu, maka tertawalah Xiaohong. Mestinya ia tidak ingin tertawa, tapi ia tidak tahan, sebab mendadak kakek ini dirasakannya sangat menarik. Aku ingin minta, mendadak si kambing tua memotong ucapannya, lihi memang seorang aneh, tinglo tua terlebih aneh dan nyentrik, hanya lantaran dia suka minum bukin cuwi, air non-mineral, dia tidak sayang menjual tanah dan menjual rumah serta membuang waktu dua tahun barulah berhasil membuat dua gentong raksasa begini, tujuannya hanya untuk menadahi air hujan untuk persediaan minum pada musim panas, tinglo tua yang kasebut apakah laki lihi yang dahulu tanya Xiaohong. Si kambing tua mengangguk, katanya. Meski sekarang lihi menghilang, tapi pasti tidak meninggalkan tempat ini, dapat ku jamin dia pasti bersembunyi di tengah kota cuma kalau kau tanya padaku di mana dia bersembunyi, jawabku adalah tidak tahu. Dari mana kau tahu kedatanganku ini hendak mencari keterangan hal-hal ini memangnya bukan begitu jadi kau tahu siapa diriku aku tidak perlu tahu, juga tidak ingin tahu. Peduli siapa dirimu kan tidak ada sangkut paut sedikitpun denganku, lalu si kambing tua memicinkan mata, sorot matanya membawa semacam senyuman yang misterius, sambungnya kemudian. Kulihat engkau ini bukan orang yang menjemukan, sebab itulah ku bawa kau ke sini dan memberikan keterangan ini kepadamu jika ada urusan lain lagi yang hendak kau tanya, lebih baik kau cari orang lain saja, tadi kau bilang gentong raksasa ini ada dua tiba-tiba siau hang bertanya pula. Eh, si kambing tua mengangguk. Dan dimanakah yang satu lagi entah, urusan lain tidak ada yang kau ketahui kambing tua menghela nafas, aku sudah tua, sudah pikun sampai nama sendiri saja lupa. Banyak anak muda di kota ini, baik cowok maupun cewek, jika kau ingin mencari sesuatu berita, boleh kau tanya kepada mereka, lalu ia memejamkan matu dan minum arak secegup lagi lalu berbaring dengan santai, seolah-olah sudah mengambil keputusan, takkan memandang sekejap lagi kepada liok siau hang dan juga takkan bicara pula padanya. Kembali siau hang tertawa, katanya, kau tahu aku bukankah loksan, kau tahu ku kenal putri ting lotoa, makanya waktuku sebut namanya sedikit pun tidak mengherankan dirimu, bahkan kau pun tahu lihi tidak pergi dari sini, tapi berulang-ulang kau bilang tidak tahu apa-apa lagi, dia menggeleng, lalu menyambung dengan tertawa. Tampaknya sinlogi memang tidak salah, seharusnya engkau tidak bernama kambing tua, tapi lebih tepat si rase tua, si kambing tua juga tertawa, mendadak matanya setengah terbuka dan mengedipinya dan berkata, mendingan kau temukan rase tua semacam diriku, ku harap jangan lagi kau temukan seekor siluman rase. Terima kasih telah menonton!